Halo sahabat kece, keberhasilan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadya Silva Ramadanti menaiki podium juara di Hong Kong Open 2023, rupanya menyimpan fakta mengharukan yang tak banyak diketahui. Hong Kong Open 2023 akhirnya menjadi pemecah kebuntuan Pacek League gelar juara Apriyani Fadya setelah 427 hari lamanya. Kemenangan mereka pun diiringi momen-momen dramatis yang membuat gelar tersebut akan menjadi salah satu gelar tak terlupakan. Menghadapi rival yang seimbang, perlitan dan tinah murali tanan dari Malaysia, Apriyani Fadya nyaris saja kalah telak. Gagal merebut game pertama dan tertinggal 8-12 pada game kedua, Apriyani Fadya hampir terlihat berada di jalan yang salah untuk menjadi juara. Publik Indonesia yang ikut meramaikan Hong Kong Coliseum di Kowloon untuk mendukung 3 wakil tanah air di final pun harap-harap cemas. Namun faktanya, dengan kegigihan dan tekad pantang menyerah. Yang sukses mereka tunjukkan, peraih mendali perak kejuaraan dunia 2023 itu mengubah roda takdir mereka. Apriyani Fadya terus menekan tan dan tinah hingga menutaskan kebangkitan mereka dengan kemenangan 14-21, 24-22, dan 2-19 dalam duel dramatis selama 73 menit. Kemenangan tersebut bermakna besar bagi duet yang baru dipasangkan pada 2022 itu. Setelah periode bulan madu dengan mendali Masih Games, depu di final World Tour, dan 2 trofi juara dalam rentang waktu kurang 3 bulan, Apriyani Rahayu mengalami ujian besar. Terutama pada tahun 2023, petualangan Apriyani Fadya dengan 2 pukulan telak berupa cedera saat mereka sudah sampai di semifinal turnamen. Ini diikuti dengan kekalahan demi kekalahan di babak-babak awal yang membuat rekam jejak mereka menjadi merah. Kekalahan yang pertama kali menandai penurunan performa Apriyani Fadya terjadi ketika mereka langsung tersingkir pada babak pertama kejuaraan Asia 2023. Saat itu Apriyani Fadya dikalahkan B-nya Pak Emsa dan nuntakan Emsa dari Thailand dalam 2 game langsung, 18-21 dan 11-21. Trend menderita early exit terus menghantui mereka di sejumlah turnamen setelahnya, seperti Thailand Open 2023 dan Singapore Open 2023. Bahkan di turnamen kandang Indonesia Open 2023, Apriyani Fadya kalah telak pada babak perempat final oleh Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota dari Jepang dengan skor 13-21 dan 13-21. Keadaan belum membaik sampai mereka juga kembali menelan kekalahan prematur pada Jepang Open 2023 dan Australian Open 2023. Melihat pola kekalahan beruntun Apriyani Fadya saat itu, hampir sebagian besar diakibatkan karena permainan mereka yang sudah dibaca lawan. Hasil-hasil negatif itu sampai membuat Kepala Pelatih Ganda Putri Pelatnas PBSI Eng Hian juga gergetan sampai menyentil mereka. Bisa saya katakan dari kualitas dan kapasitas hasil latihan, rasanya hanya 30% yang muncul atau ditampilkan di pertandingan. Titik balik kebangkitan pasangan yang kini bertengger di peringkat 8 dunia akhirnya. Terlihat pada kejuaraan dunia 2023, di mana mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di babak final. Walau akhirnya mendapatkan perak, momentum Apriyani Fadya dapat terjaga menyusul hasil perempat final China Open 2023 dan juara Hong Kong Open 2023. Saat ditanya tentang kunci kebangkitan mereka, Apriyani Fadya menemukan solusi dari masalah yang sempat merundung mereka, yaitu chemistry. Bagi pasangan ganda di mana mereka tidak bermain sendirian, kendala dalam komunikasi dan kepercayaan tentunya menjadi mimpi buruk yang paling tidak diharapkan. Ya, pada saat itu, mungkin kami bisa dibilang sangat terpuruk. Kami tidak saling percaya diri satu sama lain. Ungkap Apriyani kepada Sport TV Indonesia, usai final Hong Kong Open 2023. Hanya kami terus mencari celah di mana letak-letak masalah yang harus kami atasi. Karena tidak mungkin kami terus-terusan berada di fase tersebut. Jadi saya coba terus berkomunikasi dengan Fadya, kita harus seperti apa, kita harus bagaimana satu sama lain. Mungkin dengan memperbaiki cara komunikasi kami, karena yang kemarin, maaf, mungkin karena ada ego satu sama lain, jadi pada akhirnya itu yang sempat menghambat kami. Jelas Apriyani sambil berkaca-kaca. Soal ego, problem ini pernah disinggung Apriyani dalam persiapan menuju kejuaraan dunia 2023. Di tengah ujian besar yang menghadang, dia dan Fadya justru salah melangkah dengan menjadikan tekanan masing-masing sebagai alasan untuk bersaing satu sama lain. Padahal sebagai tandem, mereka semestinya saling melengkapi, bekerja sama, membangun dan bahu-membahu. Pernah ada momen saat kami justru ingin memperlihatkan diri bisa bermain lebih baik dibanding partner. Ungkap Apriyani saat itu dikutip dari kompas.id. Jadi kami malah bersaing di lapangan, tandasnya. Untungnya, ego semacam itu akhirnya luruh dari kepala Apriyani maupun Fadya. Mereka berhasil melewati fase sulit setelah saling terbuka satu sama lain dan menyatukan visi. Dari situ kami jadi tahu satu sama lain. Karena tidak gampang ya, apalagi perempuan, banyak pakai perasaan. Lanjut Apriyani menjelaskan. Jadi pada akhirnya, kami membawa itu sampai kejuaraan dunia 2023 kemarin. Oke, Fadya sudah mengerti saya. Saya sudah mengerti Fadya. Apa yang harus kami lakukan? Mungkin mindset kami harus seperti ini. Harus begini Apri. Harus begitu dan semacamnya. Pada akhirnya saat kejuaraan dunia 2023 itu pun, kami juga tidak menyangka bahwa ternyata, wah, fat, kita bisa gitu. Ternyata Allah sangat membantu kami. Kata pemain 25 tahun itu. Kini tantangan lebih besar menanti Apriyani Fadya. Dalam mempertahankan konsistensi mereka, Apriyani Fadya sudah dinantikan penampilan debut di Asian Games dalam perhelatan edisi ke-19 di Hangzhou, China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Selain itu, mereka juga diekspektasikan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Apriyani sendiri merupakan pemenang emas terakhir Olimpiade bersama Grenziapoli. Dengan misi yang besar, Apriyani Fadya berharap para penggemar bulu tangkis Indonesia tetap mendukung mereka dalam kondisi menang atau kalah. Untuk mendukung Indonesia, terima kasih telah mendoakan kami, sehingga kami bisa mendapatkan medali emas di Hong Kong Open, ucap Fadya. Tetap terus doakan kami di saat menang atau kalah. Terima kasih untuk seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Doakan kami terus ya. Sahut Apriyani mengakhiri.